Sebelum lanjut tonton video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Setelah berhasil menghancurkan tentara Cina dari dinasti Yuan yang datang ke Jawa dengan tujuan menguasai Jawa di bawah pimpinan Sipi, Kausing, dan Ikemeshe, Nararya Sangrama Wijaya dikukuhkan sebagai Maharaja Jawa pada Purnengkartika Masa Pancadasi Sukleng Catur dengan Surya Sangkala Masa Ruparawi yaitu tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka atau sekitar bulan Oktober-November tahun 1293 Masehi. Abiseka yang dipakai beliau adalah Kertarajasa Jayawargana. Kata kerta mengandung makna bahwa beliau telah mampu mengembalikan kesejahteraan bumi Jawa setelah terjadi pertikaian berdarah semenjak runtuhnya Kerajaan Singasari akibat pemberontakan Jayakatwang dari Kediri. Berikut pertumpahan darah besar-besaran akibat kedatangan tentara Cina dari dinasti Yuan yang ingin menjadikan bumi Jawa sebagai tanah jajahan. Kata Rajasa mengandung makna bahwa beliau berkuasa penuh dan berdaulat di bumi Jawa. Kata Jayak berarti kemenangan mutlak telah berada di tangan beliau. Dan kata Wardana bermakna bahwa beliau mampu menghidupi segenap unsur yang ada di bumi Jawa termasuk dalam bidang keagamaan yakni agama Siwa, Wisnu, dan Buddha. Beberapa pengikut beliau selama perjuangan menegakkan kedaulatan Majapahit dianugrahi jabatan tinggi. Di antaranya adalah Diah Pamasih yang diangkat sebagai Rakyat Menteri Hino Diah Singlar yang diangkat sebagai Rakyat Menteri Halu Diah Palisir yang diangkat sebagai Rakyat Menteri Sirikan. Begitu juga beberapa jabatan Rakyat Menteri di bawah Hino, Halu, dan Sirikan diisi oleh beberapa nama seperti Pranaraja, Arya Adhikara, dan Arya Wiraraja. Sedangkan jabatan Dharmadiaksa Rengkasogatan dijabat oleh Dharmadiaksa Rengkasogatan Di bawah para Dharmadiaksa terdapat para pembantu yang disebut Samget atau Pamegat. Masing-masing diisi oleh Dang Acarya Anggaraksa yang menjabat Pamegat di Pamotan, Mapanji Paragata yang menjabat Pamegat di Tiruan, dan Dang Acarya Rudra yang menjabat Pamegat di daerah Jambi. Lima pejabat penting kepercayaan Raja yang bertugas mengurusi negara secara langsung disebut Sang Pangca Ring Wilwatikta. Masing-masing dijabat oleh Diahnambi yang menjabat Rakyat Mahapatih Sanagara atau Patih Amangkubumi, Empu Renteng yang menjabat Rakyat Demung, Empu Elam yang menjabat Rakyat Kanuruhan, Empu Sasi yang menjabat Rakyat Rangga, dan Empu Wahana yang menjabat Rakyat Tumenggung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!